inovatif, kreatif, kemudian segar dan kekinian untuk menciptakan dan mengusulkan proposal-proposal yang dapat kita ajukan ke Dikti yang pada akhirnya nanti memberikan dampak yang luas kepada penciptaan satu model bisnis atau mungkin memunculkan wira-wira usaha muda di kalangan kampus. Nah, untuk itu saya mendorong kepada mahasiswa untuk memanfaatkan momen ini untuk menggali lebih jauh, mendalam agar menciptakan suatu gagasan yang inovatif, kreatif, dan kekinian. Dan mungkin sebagaimana kita ketahui bahwa UMHT pun dalam program kewirausahaan itu beberapa kali kita lolos seleksi nasional. Bahkan dua tahun belakangan ini kita pun hadir dalam kegiatan pameran kewirausahaan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan mungkin modal itu kita jadikan semangat bersama untuk memunculkan ide-ide yang baru, ide-ide yang kekinian sehingga nanti akan muncul wira usaha-wira usaha muda di kalangan kampus. Dan mungkin saya juga berpesan, mungkin ide-ide bisnis yang akan kita susun nanti itu mungkin yang social planner, artinya mampu menjembatani hal-hal yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga ide-ide bisnis yang kita tuangkan ini bisa diaktualisasikan dalam kehidupan, terutama adalah yang sektor-sektor real terutama adalah UMKM atau mungkin pedagang keliling. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada teman-teman mahasiswa, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti kegiatan ini dan kemudian kepada teman-teman panitia, Biro Kemasuan, dan yang lainnya juga saya ucapkan terima kasih, semoga acara ini dapat memberikan nilai positif bagi perkembangan Universitas Mata Amrin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang telah hadir dalam kegiatan ini. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasan atas sambutan dan motivasi kepada adik-adik mahasiswa. Acara sambutan selanjutnya adalah supaya teman-teman, Bapak, Ibu semua memahami lebih dalam tentang sosialisasi P2MW ini, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Rektor Universitas Muhammad Tusi Tambrin kepada Bapak Dr. Daeng Muhammad Fakih SHMH, kepada Bapak kami persilahkan. Monggo Pak Rektor, silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Idy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati kepala, saya sambut dulu nih, kepala Biro Kemahasiswaan yang punya acara nih, Tuan Rumah. Bu Ocah ada ya, Bu Ocah ya? Kemudian para krunya, Ibu Widi, Ibu Nina, kemudian tadi yang memberikan sambutan ketua lembaga wirausaha ya tadi. Saya lupa bahasan, Mbak Sri. Bahasan, iya, Dok. Iya, Dok. Para pejabat di lingkungan Emma Tamrin, ada Warek, ada Dekanat, dan kawan-kawan biru lembaga yang ikut, serta mungkin ada Prodi, dan yang saya cintai kawan-kawan, adik-adik mahasiswa. Ya, adik-adik mahasiswa. Acara-acara seperti ini, ini sangat positif. Sangat positif. Karena apa? Yang pertama, kita ingat, mungkin para dosen, para pejabat di lingkungan Emma Tamrin, bahwa memang visi dan misi kita di Emma Tamrin ini ingin melahirkan lulusan mahasiswa yang memiliki komitmen jiwa wirausaha yang tinggi. Jadi, acara yang seperti ini segaris atau inline dengan visi-misi universitas. Itu yang pertama, penting. Yang kedua, penting karena apa? Karena memang ke depan persaingan di dunia kerja itu luar biasa. Ini untuk mahasiswa. Artinya, kita tidak bisa hanya menggantungkan pada tempat pekerjaan yang sudah tersedia, yang disediakan oleh pihak-pihak. Karena apa? Jumlah lulusan yang banyak, saingan yang banyak, tempat pekerjaan, mungkin pertumbuhannya tidak seperti pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah lulusan dari mahasiswa. Oleh karena itu, memang para ahli sudah mengatakan bahwa ke depan ini persaingan di dunia kerja itu akan semakin ketat. Apalagi, ditambah, apalagi, di era disrupsi, di era disrupsi, kalau pernah dengar 4.0, dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang luar biasa, maka terjadi disrupsi di semua bidang kehidupan, termasuk di dunia kerja. Sehingga apa? Sehingga kita kadang-kadang sekarang ini tidak mengetahui ke depan nanti pekerjaan apa yang akan muncul, jenis pekerjaan apa yang muncul, jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kita tidak tahu. Dan kita juga tidak tahu, kira-kira nanti ilmu apa yang dibutuhkan. Karena cepatnya perubahan di era disrupsi ini. Oleh karena itu, semangat wira usaha ini penting untuk ditumbuhkan bagi seluruh mahasiswa. Karena kalau semangat wira usaha ini tidak ditumbuhkan, maka lulusan, mahasiswa, sarjana, intelektual akan terkungkung pada ilmu-ilmu yang statis. Keterampilan-keterampilan yang statis. Dengan menumbuhkan dunia wira usaha, maka diharapkan sebenarnya yang paling penting itu merubah kalau kata-kata hebatnya itu mindset. Pola pikir. Pola pikir yang selama ini setelah lulus itu melamar pekerjaan, misalnya, dengan dunia kerja yang sudah tersedia, yang di situ persaingannya luar biasa dan daya serapnya mungkin kecil, dirubah mindset-nya bahwa saya harus satu, mandiri, saya harus berinovasi, saya harus berpikir kreatif. Kalau kita mandiri, inovasi, dan berpikir kreatif, maka memperkecil atau bahkan meniadakan kompetisi di dunia kerja. Artinya kita sangat sangat mampu beradaptasi dan sangat mampu bersaing karena kita mampu memperkenalkan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif yang baru dan kita secara mandiri bisa mengerjakan. Sehingga tidak butuh kita tanda kutip ya tidak butuh kita harus bekerja ke orang lain. Karena kita memiliki keterampilan untuk bisa melakukan sendiri secara mandiri kita bisa mengkreasi sesuatu dan kita bisa melahirkan inovasi-inovasi yang baru. Dan itu diharapkan dibutuhkan di dunia kerja. Kalau mindset ini kita dapatkan kita rubah istilahnya ya pola pikir ini kita dapatkan kita rubah maka kita akan survive akan bertahan di persaingan dunia kerja. karena itu tema hari ini kan entrepreneur ini is a meet not born. Betul ya. Jadi wira usaha itu para wira usaha para pengusaha-pengusaha para wira usahawan itu bukan hadir ke dunia ini pada saat dilahirkan. tidak. Tapi itu diciptakan dengan merubah pola pikir. Merubah mindset. Jadi tidak semua orang yang dilahirkan itu memiliki karakter wira usaha. Meskipun dia dilahirkan dari misalnya anak seorang pengusaha kemudian otomatis memiliki jiwa wira usaha. Tidak. Wira usaha itu harus dilatih dan dirubah mindset-nya pola pikirnya. Itu yang paling penting. Jadi jujul ini sangat mengena. Tema ini sangat mengena hari ini. Marilah kita berusaha mengembangkan atau merubah pola pikir kita. Mindset kita. Karena kuncinya wira usaha yang pertama di mindset kita. Kita tidak harus tergantung sama orang. Kita bisa mandiri, bisa berkreasi, dan bisa berinovasi. Jadi tema yang dibawa di acara hari ini pas sekali. kalau istilahnya langsung menusuk jantung pertahanan. Jadi memang tidak dilahirkan, tidak pernah dilahirkan. Banyak anak pengusaha yang tidak memiliki jiwa wira usaha itu banyak. Tidak bisa meneruskan usaha terakhir. Itu banyak sekali. Tapi banyak di antara masyarakat penduduk kita yang mungkin dilahirkan dari keluarga yang sederhana, keluarga yang terbatas, tapi karena pola pikirnya merubah atau dia berusaha mengembangkan pola pikir mindset yang baik untuk mandiri, kreasi, dan inovasi, dia kemudian tumbuh menjadi seorang wira usaha. Sekali lagi, wira usaha itu dibentuk. Bukan taken off granted sejak kita dilahirkan. Tidak. Dibentuk. Dibentuk dengan apa? Dengan terus-menerus acara seperti ini merubah pola pikir, berusaha merubah pola pikir atau merubah mindset. Itu yang pertama. Ini penting sekali, kunci memang. Yang kedua, nanti Pak Hasan, Bu Widi, Bu Oca, kita mencoba, Pak Hasan tadi bilang, kita coba menelurkan ide-ide, kemudian disampaikan ke dikti. Itu salah satu. Oke. Tapi hal yang lain yang penting adalah di samping kita acara seperti ini untuk merubah pola pikir, mindset. Kita nanti coba agendakan Pak Hasan, Bu Widi, dan Bu Oca. Saya visit ke tempat para wira usahawan yang berhasil dan baik supaya kawan-kawan kemudian mendapatkan skill, melihat langsung, mencoba langsung, sehingga memiliki skill, dan mendengarkan experience, pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh para wira usahawan. Ini penting sekali. Jadi perubahan mindset, pola pikir itu sangat penting karena sangat dasar, dengan tema hari ini cocok sekali. Tetapi kemudian saya visit ke tempat-tempat pengembang wira usaha untuk melihat langsung, kemudian mendapatkan ilmunya secara langsung, kemudian mendapatkan keterampilan teknisnya bisa kemudian kita adopsi, sekaligus mendapatkan cerita-cerita pengalaman yang berharga. Kalau itu kita lakukan, saya kira nanti akan lengkap. Akan lengkap mahasiswa kita akan adik-adik mahasiswa akan mendapatkan banyak apa ya, kalau dikatakan dalam bahasa ini literasi-literasi tentang wira usaha ini sehingga memang kalau sudah lengkap nanti akan lebih siap menghadapi dunia kerja. Nanti Pak Hasan, Bu Widi, Bu Oca, nanti saya coba carikan tempat-tempat yang nanti sewaktu-waktu mahasiswa side visit ke tempat-tempat wira usaha untuk tadi di samping kita acara seperti ini merubah pola pikir, pola mental, mindset tapi kita juga memperkenalkan mahasiswa itu langsung melihat mendapatkan ilmunya yang aplikatif memiliki ketemperan teknis di tempat itu sekaligus mendengarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh pelaku wira usaha jadi antara teoretik untuk merubah sikap kemudian kemudian side visit langsung melihat langsung mendapatkan keterampilan langsung dan mendapatkan masukan-masukan tentang pengalaman secara langsung itu sangat penting misalnya pengalaman misalnya bagaimana pengelolaan uang yang baik pengalaman misalnya mencari modal yang mudah misalnya keperbankan sumber-sumber pengudalan yang lain itu kalau kita datang dan diceritakan langsung pengalaman bahkan bisa dibentuk link dibentuk jejaring dengan para wira usahawan itu sangat baik yang terakhir saya sampaikan adik-adik sekalian para mahasiswa jadi wira usaha itu jauh lebih mulia dari hanya sekedar menjadi pekerja kalau menjadi pekerja itu kebaikannya hanya untuk kita sendiri mungkin plus istri anak kita tapi menjadi wira usahawan jauh lebih mulia karena apa karena kebaikannya itu nanti bisa untuk kita istri atau pasangan kita anak kita keluarga kita tapi kita bisa juga memberikan penghidupan kepada keluarga-keluarga yang lain makanya wira usahawan itu jauh lebih mulia kalau dalam ilmu agama itu mohon maaf saya bukan ustad nabi itu pernah bilang justru pekerjaan yang paling mulia itu adalah berdagang karena berdagang itu bisa menghidupin banyak orang bukan hanya diri sendiri kalau kita kerja misalnya kerja di pabrik kita hanya dapat untuk diri kita istri kita sama anak kita tapi kita membuka usaha kemudian usaha kita dan usaha kita bisa ngajak orang lain bekerja itu sangat mulia karena kita bisa memberikan hidup dan kehidupan bagi kita sendiri dan bagi banyak orang lain mungkin itu Bu Widi Pak Hasan dan Bu Oca mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik dan saya berharap acara ini dikembangkan dikembangkan dengan inovasi-inovasi kegiatan supaya adik-adik mahasiswa kawan-kawan mahasiswa dalam nanti lulus mendapatkan sangu tentang wira usahawan yang lebih lengkap Bu Widi terima kasih Bu Widi waalaikumsalam 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 terima kasih Pak Rektor atas sambutan motivasi dan support tentunya di kegiatan ini karena di kegiatan adalah sosialisasi untuk mendapatkan hibah ada pun perguruan tinggi UMHT ini masing-masing perguruan tinggi itu mendapatkan kuota sebanyak enam proposal mudah-mudahan enam proposal yang hadir kali ini bisa mengajukan proposal dan proposal maksimal bisa kita kejar dok sehingga bisa lolos hibah amin terima kasih sekali lagi kepada Pak Rektor atas sambutan dan supportnya baik Bapak Ibu semua para mahasiswa acara selanjutnya akan kami limpahkan kepada moderator kita yaitu Bu Nina kepada Bu Nina kami persilahkan terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Secara ringkas, secara general tentang apa itu P2MW, kemudian bagaimana P2MW ini dilujurkan oleh Kemendikut Ristek, kemudian bagaimana atau apa saja syarat-syarat dalam program ini. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan biodata dari Ibu Widi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Ibu Widi ini merupakan salah satu dari tim Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Beliau berkonsentrasi atau bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di UMHT termasuk di dalamnya adalah kegiatan hari ini. Kemudian Ibu Widi juga sebagai dosen di program studi Gizi atau D3 Gizi. Untuk mempersingkat waktu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan Ibu Widi. Untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Widi untuk memarparkan materinya. Silahkan Ibu Widi. Baik, terima kasih Ibu Dina. Bapak Ibu izin saya share. Saya mulai saja untuk pengantar B2MB karena ini terkait dengan Hibah. Jadi ada beberapa apa yang harus yang menjadi rambu-rambu untuk mengikuti program Hibah B2MB. Mau ditunggu sebentar. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu. Saya mulai saja sebelum ke materi yang selanjutnya tentang teknis bagaimana mengajukan proposal dan mengisi di sistem. Apa saja yang harus dilakukan. Barangkali Mbak Mas semua ada yang tahu tentang beberapa tokoh muda. Ada Pak Nadiem Makarim, kemudian ada Belva Syahdevara, ini Ruangguru, kemudian Amanda Kolini adalah Sayurbok, kemudian ada Edward Tirta Nata. Ini kalau ingat Kopi Kenangan, nama kalau saya tidak salah menu-menunya juga unik-unik. Kenapa diberikan nama Kopi Kenangan. Nah ini tiga yang saya sebut ini, ada Pak Nadiem, Belva, dan Amanda ini menjadi orang yang sukses di usia kurang lebih kurang dari 30 tahun. Jadi kurang dari 30 tahun ini sudah sukses dan ada satu klu yang diangkat di hibah B2MB. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa menjadi seorang wira usaha itu mulia. Mulia, karena di hibah B2MB ini ada salah satu yang harus kuat, yaitu adalah Nobel Purpose. Artinya tujuan mulia ketika Anda menjadi seorang entrepreneur itu apa. Seperti itu. Nah kalau Pak Nadiem pasti sudah tahu semua sampai akhirnya beliau menjadi seorang menteri. Kalau saya tidak salah membaca biodatanya, salah satunya adalah ingin memperbaiki pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia. Termasuk Wilfad Syah Devara, ini menjadi staffsus. Rata-rata yang saya pelajari dari semua ini, beberapa tokoh ini, ketika menjadi seorang entrepreneur yang sukses ini adalah berdasarkan pengalaman masing-masing, pengalaman sendiri. Seperti Pak Nadiem, kesulitan ketika harus menembus kemacetan Jakarta. Kemudian Belfad Syah Devara ini juga ada beberapa keluhan dari anak-anak yang ketika ingin ikut bimbel, bimbel dengan biaya yang mahal dan sebagainya. Nah kemudian Amanda ini, sayur bok ini, salah satu tujuan mulianya adalah memotong mata rantai tengkulanya. Jadi kalau Mbak Mas tahu, kalau perjalanan sayur sampai ke pasar Induk Ramajati itu luar biasa. Jadi harus merewati beberapa tengkulanya. Nah berdasarkan pengalaman sendiri dan keluhan dari petani, itu akhirnya Amanda ini mengangkat satu topik, kebetulan juga suka dengan berkebun, sehingga akhirnya membuat satu marketplace tentang sayur bok. Kemudian Edward Irta Napa ini adalah kopi kenangan. Nah kecuali yang Edward ini, ini sukses di limit usia yang 30. Jadi Mbak Mas semua, barangkali mungkin selama menjadi mahasiswa usianya masih di kisaran 18, 19, 20, 21 gitu ya. Masih punya banyak waktu untuk menjadi orang yang sukses. Nah ini adalah program, salah satu metode, the learning pyramid ini. Ada yang pasif, ada yang participatory. Jadi kalau misalkan retensi, retensi untuk pengetahuan ini kalau belajar dari dosen aja, ternyata masih hanya menyerapnya 5 persen gitu ya. Kemudian membaca, ini 10 persen. Nah kalau membaca saya lihat lagi, apa namanya di tingkat dunia Indonesia ini literasinya masih kurang ya. Kalau saya tidak salah 0,00. Jadi artinya yuk mari kita budayakan gemar membaca gitu ya. Karena kalau di Biro Kemahasiswaan sendiri ini pengalaman pribadi gitu ya, pengalaman pribadi dengan teman-teman di Biro Kemahasiswaan. Kalau kita share apapun gitu ya, itu biasanya baru di-share ya, baru di-share itu nanyanya cepat gitu ya. Nanyanya cepat, padahal sudah jelas gitu. Misalkan kita mengadakan sosialisasi, kapan, di mana, 4W 1H-nya itu biasanya lengkap gitu ya. Tapi biasanya suka nanya, kapan Bu, jam berapa Bu, tanggal berapa Bu. Nah biasanya seperti itu. Nah kemudian pembelajaran yang pastinya diharapkan, supaya retensi untuk pengetahuannya lebih banyak, artinya harus ke bawah ya. Jadi yang dari mulai discuss ya, fokus ke discuss atau diskusi grup, kemudian practice atau praktek, kemudian teach other. Artinya bisa berbagi ya, atau sharing ke orang lain. Nah ini adalah salah satu cash flow ya, kuadran cash flow yang dipopulerkan oleh Robert Kiyosaki. Beliau dari namanya saja sudah jelas, ini adalah orang Jepang gitu ya. Kuadran ini mempengaruhi mengapa orang menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Nah kalau anak-anak milenial sekarang ini jatuhnya di S ya, self-employed. Karena rata-rata anak-anak muda, anak-anak sekarang ya, yang masih SD, ataupun yang masih TK kalau ditanya, kalau besar mau jadi apa gitu ya. Mau jadi YouTuber gitu ya. Nah YouTuber itu kalau saya nilai ada di sini ya, di self-employed. Artinya itu mengembangkan dirinya sendiri. Nah kalau zaman dulu ini posisinya ada di kuadran employee. Artinya menjadi pegawai ya, menjadi pegawai, karyawan, digaji. Kalau nggak kerja nggak dapat uang gitu ya. Nah ini di self-employed ini, kalau misalkan ini sudah berusaha mengembangkan dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan dirinya sendiri tidak inovatif, tidak berkembang, ya nggak dapat uang gitu ya. Nggak dapat cuan ya, kalau anak muda sekarang nggak dapat cuan gitu ya. Nah sebenarnya yang positif ini ada di kuadran kanan ya, yang di B dan I. Ini di business owner ataupun investor. Nah sekarang anak-anak muda ini ngejar ini nih, di investor. Artinya uang yang mendatangi mereka. Bukan kita yang mendatangi uang gitu ya. Nah ini ada beberapa pekerjaan ataupun satu program yang bisa menjadikan anak-anak milenial sekarang menjadi investor. Nah kebanyakan orang ini tidak cukup keberanian untuk menjadi seorang entrepreneur. Tadi di awal sudah disampaikan di sambutannya Pak Rektor bahwa menjadi seorang entrepreneur itu memang harus diproses, harus dibuat. Bukan hanya lahir terus menjadi seorang entrepreneur, tidak menjadi jaminan. Kalau misalkan ayahnya seorang panggol merat atau seorang entrepreneur gitu ya, anaknya sudah otomatis menjadi seorang entrepreneur, tidak. Tetapi harus diprosesnya. Nah ini yang butuh keberanian yang lebih untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah kapan dimulai untuk bisnis? Bisnisnya. Rata-rata ini berada di usia ini. Ada di usia 25-34 ini usia produktif ini 32 persen. Usia 35-44 ini 31 persen. Kemudian ini yang kita garis bawah ya. Mahasiswa ini masih 12, kisaran angka 12 persen untuk menjadi seorang wira usaha. Artinya masih kecil ya. Nah selebihnya di usia lanjut usia. Bahkan ada juga yang menjadi wira usaha setelah usianya 65 tahun. Ya hanya 1 persen gitu ya. Nah harapannya di usia-usia produktif ini yang apa namanya, yang sebaiknya ya di Indonesia itu harus lebih banyak. Karena Indonesia sendiri masih merupakan negara dengan peringkat yang terbawa untuk menjadi kontribusi untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah urgensi mahasiswa untuk berwira usaha karena rasio kewira usaha di Indonesia ini masih rendah. Ini kalau dilihat di wilayah ASEAN saja gitu ya. Ini masih di bawah negara Thailand ya. Malaysia dan Singapura. Saya ingat sekali dulu Malaysia itu banyak belajar ke negara Indonesia. Tapi sekarang kita kebalikan ya. Belajar ke negara Malaysia gitu ya. Kemudian Direkturat Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini Dirjen Diktiristek ini berkomitmen untuk mendukung penguatan perekonomian Indonesia dengan mencetak SDM kewira usaha. Nah kita lihat dari program-program Kemendikbud ya. Contohnya PKM ya. PKM yang paling banyak diminati oleh mahasiswa ini adalah PKM kewira usahaan. Gitu ya. Kemudian P2MB ini merupakan program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui bantuan dana pengembangan dan pembinaan dengan melakukan pendampingan serta pelatihan. Ini coaching usaha. Nah kemudian perguruan tinggi dan mahasiswa berkesempatan untuk mengikuti program MPKM. Jadi nanti selain mendapatkan hibah juga ada pengakuan untuk SKS ya. Penyetaraan SKS. Nah tujuannya adalah dengan P2MW ini, ini prinsipnya adalah pengembangan karakter kreatif teknoprener. Ini meliputi pengembangan kepemimpinan kolaboratif ya. Kemudian kreatif problem solving, kemudian inovatif eksekusi berbasis teknologi dan keberanian mengambil resiko tetapi yang terukur. Kemudian perguruan tinggi yang mengembangkan program pembinaan kewirausahaan yang berbasis pada luaran IKU. Jadi sekarang indikatornya adalah IKU ya, IKU perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini mengembangkan jejaring kerjasama dengan DDI, dunia usaha dan dunia industri, untuk menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan kewirausahaan berbasis pada pengalaman atau experiential learning. Kemudian ini membantu, manfaatnya adalah membantu peningkatan kapasitas berguruan tinggi dalam pembinaan kewirausahaan yang berprinsip pada pengembangan karakter dan mendukung ketercapaian IKU berguruan tinggi. Jadi kalau saya ingat dulu, kalau sering diskusi sama Bu Oca, pengen rasanya menjadi mahasiswa sekarang, karena pada zaman saya dulu, saya kuliah tahun 80-an, ini nggak ada program pembinaan dari Kementerian Pendidikan. Sekarang sudah banyak sekali. Kalau saya tidak salah, dalam tahun 2022 saja sudah ada beberapa hibah yang dilontorkan oleh Kementerian Kutristek. Nah, persyaratan perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi akademik. Jadi mohon maaf untuk yang tingkat diplom, jadi ini masih untuk S1. Kemudian, melaksanakan proses seleksi internal. Jadi nanti kita seleksi karena di perguruan tinggi dibatasi, kalau saya rasa jumlah 6 proposal saja, artinya ada 6 kelompok. Jadi kalau misalkan yang daftar 12, nanti kita seleksi di internal. Kemudian, ini dari Biro Kemahasiswaan yang membuat surat penyataan kesediaan melaksanakan program yang ditandatangi oleh pimpinan perguruan tinggi. Kemudian, kategori usaha yang diusulkan oleh perguruan tinggi, maksimal 2 kelompok. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Nina. Ada beberapa skem. Jadi, kalau saya tidak salah, ada 5 skem. Nah, satu skem itu maksimal 2, tidak boleh lebih dari 3. Sehingga, satu skem tidak sama seperti PKM. Kalau PKM kan, ya monggo aja, mau daftar di mana. Tetapi ini skemnya dibatasi hanya 2, satu skema. Kemudian, setiap kelompok wajib didampingi oleh satu dosen pembimbing atau mentor. Nah, persyaitan mahasiswa, tadi saya sudah sampaikan, untuk S1 saja, sementara ini dulu. Kemudian, setiap kelompok terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah 3 sampai 5 mahasiswa. Kemudian, kelompok usaha minimal sudah memiliki prototipe. Prototipe usaha dibuktikan dengan dokumentasi produk. Kemudian, proposal usaha yang diusulkan tidak sedang menerima pendanaan sejenis dari sumber APBN. Nah, saya lupa di awal tadi bahwa program P2MB ini merupakan, apa ya, dulu namanya KBMI. Sekarang sudah bertransformasi ya, istilahnya ya, bertransformasi menjadi P2MB. Nah, ini adalah kategori usahanya. Tadi yang saya sampaikan di awal, ada lima skem. Ada makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman ini menghasilkan produk makanan dan minuman baik dari bahan mentah menjadi setengah jadi, atau maupun bahan setengah jadi diolah menjadi produk akhir. Tapi ini bukan reseller ya, Mbak Mas. Jadi bukan reseller di sini, di program P2MB. Contohnya makanan, snek, minuman. Kemudian, produksi atau budidaya. Proses produksi dari hulu ke hilir bidang-bidang agrokompleks ya, pertanian, tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Ada satu yang pernah lolos di KBMI, kalau saya tidak salah, itu pasar hutan. Jadi, di daerah tertentu, itu areal hutannya itu kan besar. Kemudian, si kelompok mahasiswa ini mendirikan satu pasar hutan yang dibina dan ketika belanja di situ itu gratis. Tapi syaratnya satu, tidak boleh membuang sampah dan tetap proses untuk apa namanya, misalkan ada melon gitu ya, nanti bijinya dibuang di situ supaya tumbuh melon kembali gitu ya. Jadi, tapi dibatasi gitu ya. Tapi dibatasi. Kemudian, ada skem industri kreatif, seni, budaya, dan pariwisata. Contohnya, desa wisata, pembuatan produk rajinan, batik, dan songket. Nanti untuk lebih jelasnya, Bunina akan sampaikan. Saya hanya menjelaskan garis besarnya saja. Kemudian, untuk skem jasa dan perdagangan. Contohnya, marketplace, aneka jasa laundry, jasa konsultasi, bimbel. Kalau saya tidak salah, dari FKIP ya, waktu itu pernah ada mahasiswa yang punya jasa bimbel. Nah, itu ajukan gitu ya. Kemudian, penerapan teknologi. Contoh energi terbarukan, manufacturing, kesehatan, dan lain-lain. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengantar P2MB ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah mulai terbuka. Kira-kira saya harus mengajukan apa ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bunina. Baik, terima kasih banyak Bu Widi atas paparannya terkait dengan secara umum tentang program pembinaan mahasiswa wira usaha. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Widi bahwa kegiatan ini bisa dilakukan atau bisa diikuti oleh mahasiswa yang berada pada program studi S1. Jadi, PT Akademik sebetulnya. Jadi, mohon maaf untuk yang diploma pada kesempatan ini belum bisa mengikuti. Kemudian, tadi sudah dijelaskan juga bahwa di tahun sebelumnya kita mengenal istilah KBMI. Tahun lalu juga ada yang mengikuti KBMI, kemudian ada yang sampai mengikuti KMI Expo, kalau tidak salah itu di Malang, di bulan November lalu. Namun, pada tahun ini sudah berubah, sudah bertransformasi menjadi P2MW. Oke, kemudian teman-teman atau ibu bapak sekalian, jika ada yang mau ditanyakan mungkin nanti bisa mengetik dahulu di kolom chat ya, karena nanti kita akan lanjut materi selanjutnya. Nanti di akhir materi, paparan materi, tadi materi pertama oleh Bu Widi, kedua oleh saya, nanti ketiga oleh Bu Oja. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa mengetik pertanyaan tersebut di kolom chat, nanti kita akan jawab setelah panel paparan materinya. Baik, terima kasih Bu Widi. Untuk selanjutnya, yaitu materi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri ya ini. Mohon izin saya untuk share screen, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini mohon izin untuk saya memaparkan terkait dengan penyusunan proposal dan kriteria penilaian pada program P2MW. Tadi sudah sedikit disampaikan juga di awal bahwa di tahun-tahun sebelumnya kita mengenal dengan istilah KBMI atau kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Nah, pada tahun ini sudah berubah menjadi P2MW atau kita kenal dengan program pembinaan mahasiswa wirausaha. Jadi, di sini untuk P2MW ini, proses seleksi usaha mahasiswa ini melalui internal PT. Jadi, nanti akan ada proses seleksi terlebih dahulu pada internal kita di UMHT. Kemudian, nanti akan dibuatkan dalam bentuk berita acara yang nanti akan disampaikan ke Belmawa. Kemudian, tadi usulan kelompok mahasiswa untuk satu perguruan tinggi itu adalah maksimal 6 kelompok usaha. Kemudian, nanti akan ada bantuan manajemen PT. Kemudian, usaha mahasiswa minimal sudah dalam bentuk prototipe. Jadi, di sini dengan prototipe ini, usaha yang diusulkan itu paling tidak sudah memiliki metode pengembangannya seperti apa. Baik itu produk jasa ataupun makanan, minuman, produksi, dan lain sebagainya. Kemudian, adanya rancangan. Rancangan terkait dengan usaha ini. Kemudian, nanti akan ada laporan. Laporan perkembangan, kemajuan. Kemudian, nanti akan ada laporan akhir. Kemudian, akan ada juga TOT bagi dosen atau mentor pendamping. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa setiap proposal yang diusulkan oleh mahasiswa wajib memiliki satu pendamping. Dan tentunya pendamping tersebut adalah pendamping atau dosen yang ber-NIDN di UMHT. Ini merupakan persyaratan perguruan tinggi. Jadi, mahasiswa yang bisa mengikuti pada program ini adalah mahasiswa pada jenjang minimal S1 atau sarjana. Kemudian, adanya proses seleksi internal. Nah, seleksi internal ini akan dilakukan oleh perguruan tinggi, khususnya yaitu pada Biro Kemahasiswaan dan Alumni yang nanti akan dibuktikan dalam bentuk berita acara. Kemudian, harus membuat surat pernyataan kesediaan melaksanakan program ini tanda tangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Ini nanti semua kami yang melakukan. Kemudian, kategori usaha yang diusulkan oleh perguruan tinggi maksimal dua kelompok per kategori. Jadi, kalau di makanan dan minuman itu hanya dua kelompok, kemudian di produksi dan budidaya juga hanya dua kelompok, kemudian di pariwisata juga hanya dua kelompok. Itu maksimal. Oleh karena itu, teman-teman, nanti apabila ada yang mengusulkan, misalkan di kategori makanan dan minuman ada lima kelompok. Karena kemarin itu sekilas kalau ada mahasiswa yang ke ruangan, ke biru ke mahasiswa itu ditanya ada usaha apa. Itu kebanyakan itu di makanan dan minuman. Otomatis kalau numpuk di makanan dan minuman itu nggak bisa semuanya diusulkan. Jadi, harus ada seleksi juga. Jadi, hanya ada dua yang bisa kami usulkan untuk mengikuti program ini. Kemudian, poin yang kelima yaitu setiap kelompok wajib didampingi oleh satu dosen pembimbing. Jadi, silakan kepada teman-teman mahasiswa yang sudah memiliki rencana untuk mengajukan proposal pada program ini, sudah tahu nih kira-kira mau didampingi sama dosen siapa. Boleh dari dosen program studinya, boleh juga dari luar program studinya. Yang penting memang tercantum di UMHT dan memang bisa membimbing program ini sesuai dengan bidang keilmunya paling tidak. Kalaupun ini paling tidak punya kompetensi di usaha tersebut. Apa sih syaratnya? Tadi sudah dijelaskan. Syaratnya itu adalah mahasiswa yang ada di jenjang S1 dengan maksimal itu ada di semester 7. Jadi, kalau yang semester 8 sudah sibuk sama deskripsi dan lain-lainnya. Jadi, sudah tidak bisa mengikuti lagi. Kemudian, setiap kelompok terdiri dari ketua dan anggota jumlahnya itu adalah 3-5 orang. 3-5 orang ini sudah termasuk ketua ya teman-teman. Jadi, ketua dan anggota itu jumlahnya maksimal 5 orang. Tidak boleh kurang dari 3 orang. Kemudian, kelompok usaha minimal sudah memiliki prototipe tadi. Sudah punya metode pengembangan usahanya atau metode pengembangan dari produk ini seperti apa itu sudah ada rancangannya. Tapi, ini belum produk final dari yang diusulkan. Tapi, nanti setelah dilakukannya program ini, jadi teman-teman memiliki satu produk yang bisa dipasarkan kepada masyarakat yang berbeda dari produk-produk lain yang ada di pasaran. Sehingga ada kebermanfaatan untuk masyarakat. Kemudian, proposal usaha yang diusulkan tidak sedang menerima pendanaan. Yang bersumber dari sumber APBN. Nah, apa saja sih kategori usahanya? Di sini, teman-teman bisa lihat memang sudah ada 5 kategori usaha yang bisa diusulkan di mana pada masing-masing usaha tersebut hanya boleh 2 yang diusulkan. Jadi, ada makanan dan minuman. Di sini, dijelaskan bahwa hasil akhir dari makanan dan minuman ini adalah menghasilkan produk. Produk, makanan, dan minuman baik dari bahan mentah menjadi setengah jadi maupun bahan setengah jadi olahan yang menjadi produk akhir. Itu adalah produk yang bisa dimanfaatkan oleh halayak ramai. Jadi, nanti ada boleh dalam bentuk makanan, snack, minuman, ini boleh di sini. Kemudian, yang kedua adalah produksi atau budidaya. Nah, produksi ini lebih menekankan kepada satu proses produksi dari hulu ke hilir. Jadi, mengolah satu bahan, baik itu bahan yang bersumber dari bahan tanaman, pangan, dan lain-lain. Di sini ada pertanakan, ada perikanan, gitu ya. Menjadi satu produk olahan, menjadi satu produk yang sudah jadi, yang siap dipasarkan, dan sudah tahu nih pemasarannya mau seperti apa, mau bagaimana, gitu ya. Ini produksi. Kemudian, yang ketiga adalah industri kreatif, seni, budaya, dan pariwisata. Jadi, teman-teman di sini yang memiliki, sekarang nih lagi tren-trennya nih, souvenir-souvenir, gitu ya, yang sudah memiliki usaha souvenir, ataukah mungkin bisa membuat souvenir, itu bisa masuk ke dalam industri kreatif. Kemudian, jasa dan perdagangan. Kalau jasa dan perdagangan ini, contohnya membuat satu marketplace untuk mendagangkan atau untuk menjual-beli barang-barang tertentu atau produk makanan pun bisa. Kemudian, jasa laundry, dan lain-lain. Atau mungkin kalau dari prodi, apa, prodi keguruan ya, ilmu pendidikan, itu mungkin bisa membuka satu tempat bimbingan belajar, itu pun bisa untuk diajukan di sini. Kemudian, yang terakhir adalah teknologi terapan. Teknologi terapan ini lebih ke energi terbarukan, manufacturing, kesehatan, dan lain-lain ini untuk prodi kesehatan bisa nih. Tapi, nanti kalau umpamakan mengajukan teknologi terapan, ini juga tolong disesuaikan dengan pembimbingnya gitu ya, teman-teman. Kemudian, ini adalah alur pelaksanaan program. Nah, saat ini kita sebetulnya ada di poin dua ya. Minggu lalu sudah ada sosialisasi program dari Kemendikbud. Nah, saat ini adalah sudah ada di tahap penerimaan proposal di perguruan tinggi. Jadi, teman-teman, apabila sudah mengikuti kegiatan ini, sudah mengikuti sosialisasi ini, bisa langsung membentuk satu kelompok untuk mengajukan proposal ke perguruan tinggi ke kami. Nanti di kami akan ada seleksi dulu ya di poin tiga, kemudian nanti akan diusulkan apabila memang proposal yang teman-teman ajukan itu sudah memenuhi kriteria, poin-poin yang sudah ada di, yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Nanti kami usulkan, kemudian nanti setelah diusulkan akan ada seleksi kembali di Direkturat Birmawa, baru setelah itu akan ada pengumuman, siapa-siapa saja yang mendapatkan hibah pada program ini, baru nanti setelah ada pengumuman akan ada TOT. TOT ini bisa diikuti oleh dosennya. Untuk dosennya bagaimana untuk mendampingi mahasiswa pada program ini. Kalau tahun kemarin itu dalam bentuk online ya. Kemudian ada peningkatan kapasitas pengelola kegiatan kewirausahaan di perguruan tinggi dan ada monitoring. Monitoring ini dilakukan oleh kami dan oleh Birmawa. Nanti di paling akhir ya teman-teman, setelah melakukan laporan akhir, itu akan ada Festival Inovasi Mahasiswa Indonesia atau FIMI. Sekarang kena FIMI. Kalau tahun lalu kita mengenalnya dengan KMI Expo di Malang. Dan sedikit bocoran teman-teman, apabila memang nanti lolos, Festival Inovasi Mahasiswa Indonesia ini pun kemungkinan besar akan dilakukan di Malang kembali. Tapi untuk tempatnya itu masih ada tiga tempat, tapi belum ditentukan yang mana yang nanti akan menjadi tuan rumah. Dan kegiatan Festival Inovasi Mahasiswa Indonesia ini, atau FIMI atau dulu yang kita kenal sebagai KMI Expo itu sangat luar biasa ya kegiatannya karena diikuti oleh seluruh mahasiswa di Indonesia dan itu banyak sekali materi-materi yang bisa didapat atau paparan dari para narasumber yang wira usaha secara nasional yang bisa kita serap ilmunya di sana. Jadi bukan hanya sekedar pameran, ekspo, menjual makanan, minuman, skraf dan lain-lain, bukan hanya seperti itu, tapi juga ada pembekalan materi dari narasumber yang secara langsung yang memiliki usaha, bahkan CEO juga banyak hadir di situ ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mencapai ke langkah sepuluh ini. Nah, pengusulan dan seleksi. Tadi sudah dijelaskan seleksinya ada dua kali ya teman-teman. Jadi ada seleksi dari perguruan tinggi, kemudian nanti akan ada seleksi dari BEM Mawa. Nah, kalau memang kita ternyata di UMHT ini banyaknya itu lebih ke makanan-minuman gitu ya. Saya highlight di situ karena kemarin banyak sekali mahasiswa ternyata usahanya di makanan dan minuman. Itu otomatis harus bersaing sama teman-teman yang lainnya bagaimana caranya supaya proposal yang diajukan itu bisa memenuhi syarat, kriteria menarik untuk diusulkan, untuk kami diusulkan ke BEM Mawa gitu ya teman-teman. Ini merupakan kriteria evaluasi proposal. Jadi, sebetulnya kalau kita mengacu ke sini, bisnis model yang harus dipenuhi oleh teman-teman pada saat mengajukan proposal itu adalah yang pertama, kalau kita kenal dengan istilah bisnis model kanvas, mungkin teman-teman yang dari manajemen atau akuntansi atau dari FEB ini sudah belajar mungkin tentang ini, mungkin sudah paham. Tapi untuk teman-teman yang lain silahkan nanti dibaca tentang bisnis model kanvas. Di situ ada sembilan elemen ya teman-teman. Jadi, yang pertama itu kita harus tahu segmentasi konsumen. Jadi, kalau kita membuat satu produk atau mengusulkan satu usaha, kita sudah tahu nih, segmen konsumennya kita ini siapa? Misalkan kalau umpah makan dan kita membuat usaha tentang apa tuh? Kelepon, tahu kelepon nggak teman-teman? Kelepon ya, kelepon itu kan banyak banget ya di pasaran. Bentuknya bulat, kemudian warnanya hijau, itu merupakan makanan tradisional dibubuhi dengan kelapa gitu kan. Misalkan saya punya usaha itu di rumah, tapi kita harus tahu nih, itu dikonsumsi oleh siapa? Target kita siapa? Misalkan saat ini kelepon-kelepon itu hanya dikonsumsi oleh orang dewasa umpah makan. Bisa nggak sih kelepon dimakan oleh balita umpah makan? Bagaimana sih kandungan gizi dari kelepon itu sehingga berbeda dengan kandungan gizi yang lain? Ataukah mungkin kelepon ini ternyata tinggi kalori, tinggi gulanya? Ternyata kelepon yang kita buat itu rendah kalori, rendah gula sehingga aman dikonsumsi oleh semua kalangan umpah makan. Atau kelapanya itu diganti menggunakan apa? Atau keleponnya udah nggak warna hijau lagi, jadinya warna-warni atau bagaimana itu seperti itu. Jadi kita tahu konsumen kita, kemudian proporsi nilai konsumen. Jadi disini keunggulan produk tadi. Kalau produk di pasaran itu tadi keleponnya itu tinggi kalori, tinggi gula. Nah produk kita nggak loh, karena ternyata nilai gizinya jauh lebih baik dari yang ada di pasaran. Itu hanya contoh saja ya teman-teman. Kemudian saluran, kalau poin tiga itu adalah saluran. Jadi media, selama ini kita memasarkan kelepon itu melalui apa? Oh ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada pemesanan misalkan melalui WhatsApp atau melalui apa itu ada media yang digunakan untuk menjual atau memasarkan produk usaha kita. Begitupun dengan jasa ya teman-teman. Jadi jasa kita itu kalau tadi kan ada poin jasa, itu promosinya lewat mana? Itu harus disampaikan. Kalau perlu itu dicantumkan link Instagramnya, link Facebooknya gitu kan, atau bukti dari pemasaran kita di dalam proposal yang kita ajukan. Kemudian poin yang ketiga dari bisnis model canvas itu adalah sumber pendapatan. Nah kita juga harus dijelaskan bahwa kita ini memperoleh pendapatan dari pelanggan itu dari bulan ke bulan itu biasanya berapa sih gitu kan. Ada peningkatan, penurunan, atau bagaimana. Kemudian boleh nih dihubungkan dengan pandemi saat ini. Apakah mengalami penurunan itu silahkan disampaikan di proposalnya teman-teman. Kemudian kita harus menjelaskan juga terkait dengan sumber daya. Jadi sumber daya ini mulai dari, kita menjelaskan mulai dari pengolahan bahan baku. Misalkan si kelopon ini diolah dari apa sih? Tepung beras ya kalau nggak salah. Nah tepung beras itu ternyata tinggi mungkin karbohidratnya diubah nih. Menggunakan apa, bagaimana sih proses mengolah kelopon mulai dari membulat-bulatnya bagaimana dan lain sebagainya. Atau kan mungkin bisa kelopon ini tidak dibuat secara manual. Mungkin nanti pengajuan alat untuk membuat kelopon mungkin-mungkin aja ya. Dilihat ada nggak sih alat untuk membuat itu. Nah itu masuk ke dalam sumber daya. Kemudian siapa sih yang melakukan, kan ini punya mahasiswa, apakah mungkin mahasiswa sudah mempekerjakan orang lain untuk ada di dalam kegiatan usaha ini. Kemudian poin yang ke-6 itu kita harus punya hubungan dengan konsumen. Kalau teman-teman sering tahu ya, sering pernah dengar gitu kan, kadang-kadang dari beberapa bank itu tuh ada tuh kalau konsumennya ulang tahun ada apa namanya, ada ucapan selamat ulang tahun gitu. Nah itu sebetulnya dalam rangka menjamin, menjalin hubungan dengan konsumen. Ataukah mungkin teman-teman kalau ada varian baru dari keloponnya mungkin menginformasikan ke konsumen, kami memiliki varian baru, begini jenisnya apa gitu dan lain sebagainya itu merupakan salah satu bagian dari menjalin hubungan dengan konsumen. Jadi si konsumen tahu nih ada produk baru dari kita atau ada, kalau dalam bentuk jasa itu mungkin ada home care nih, home care-nya oleh bidan atau perawat siapa gitu kan. Bisa dilakukan kapan kalau memang ada seperti itu. Atau mungkin tadi yang paling simpel itu memberikan ucapan selamat ulang tahun ya gitu ke konsumen itu pun bisa. Kemudian aktivitas yang dijalankan, poin yang ketujuh ya. Aktivitas ini berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk. Jadi bagaimana sih proses kita pada saat membuat produk itu. Tadi mulai dari bahan-bahan bakunya itu kita ambil dari mana. Nah kemudian kita membuatnya menggunakan apa, caranya seperti apa sampai produk itu jadi, sampai produk itu dipasarkan. Kemudian poin yang kedelapan itu adalah adanya kerjasama. Contoh, kerjasama itu mungkin kita bekerjasama kalau kita membuat satu keripik singkong, umpamakannya saya ganti nggak kelepon lagi nih, keripik singkong. Jadi membuat keripik singkong itu kita bekerjasama dengan petani singkong untuk mengambil singkong, bukan mengambil ya, untuk sumber singkongnya gitu kan. Bisa juga seperti itu, kenapa? Karena kita tidak memiliki lahan untuk menanam singkong gitu. Nah itu bisa itu bentuk kerjasama, atau mungkin kerjasama dalam bidang pemasarannya pun bisa. Misalkan, si kelepon atau keripik singkong yang sudah jadi itu tidak hanya dipasarkan melalui Instagram, Facebook, dan lain-lain, tapi kita juga bekerjasama dengan orang lain untuk memasarkan produk ini. Dipasarkannya kemana, lewat mana itu silahkan dijelaskan ya teman-teman. Kemudian harus ada cost struktur biaya, ada struktur biaya di poin ke sembilan. Jadi di sini teman-teman juga harus menjelaskan berapa sih uang atau biaya yang digunakan untuk pembuatan produk atau produk usaha yang teman-teman jalankan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau itu secara rinci, jadi nanti pada saat membuat proposal usahakan menggunakan sembilan elemen tadi. Kalau teman-teman nanti bisa baca kembali elemennya itu ada di dalam model kanvas. Jadi harus ada di sini kalau kriteria evolusi proposal itu 10%nya itu tujuan mulianya untuk apa sih usaha ini didirikan. Kalau tadi kan saya menjelaskan tentang si kelepon ya. Jadi kalau yang tersedia ini mungkin bisa dijelaskan dari penduduk Indonesia itu sekian puluh ribu atau berapa juta orang yang penyuka kelepon tetapi ternyata angka diabetesnya terlalu tinggi. Jadi kami menawarkan satu produk yang memang bisa diminati, bisa dinikmati oleh semua kalangan tanpa berisiko terjadinya diabetes. Mungkin kayak gitu juga bisa dicantumkan ya teman-teman. Tadi konsumen potensial sudah, produknya ya produk itu 30%, penilaiannya produk memiliki keunikan. Tadi pembedanya apa, keunikannya apa, menjawab masalah dan memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya lagi dengan masa pandemi mungkin bisa home care dan lain-lain itu bisa. Kemudian sumber dayanya bagaimana. Jadi nanti teman-teman silahkan dibaca kembali untuk model kanvas mengacunya ke situ. Ini 10%, 30%, ini merupakan persentase pada kriteria evaluasi proposal. Tapi pada saat penyusuran proposal kita mengacunya kepada bisnis model kanvas. Oke teman-teman, kita masuk ke jadwal pelaksanaan. Jadi di jadwal pelaksanaan kita sudah berada di bulan April dan Mei. Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya pada bulan Mei ini kita sudah ada di tahap pengusulan. Jadi pengusulan dari proposal teman-teman yang masuk nanti ke Biro kemahasiswa dan alumni itu akan kami seleksi setelah itu nanti akan kami buatkan dalam bentuk berita acara layak atau tidak layak untuk diusulkan. Setelah itu nanti kami usulkan ke Bilmawa. Selanjutnya nanti tinggal nunggu informasi dan berdoa ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke tahapan 10 yaitu di bulan November ini ada festival ya teman-teman. Kemudian alokasi dan pendanaan. Nah kalau di grup-grup itu teman-teman kalau tergabung ya di grup kemahasiswaan itu sudah disampaikan ya sama Bu Oca ada 20 juta loh yang bisa diserap oleh teman-teman pada program kewirausahaan ini ya. 20 juta ini kemana aja sih larinya. Jadi porsinya itu 80% untuk pengembangan usaha mahasiswa. Kemudian 20%nya untuk manajemen pengelolaan bantuan ya. Jadi silahkan dimaksimalkan untuk 20 juta ini dengan porsi 80-20. Apa aja sih alokasi dan pendanaan saya highlight langsung yang tidak boleh ya teman-teman ya. Yang tidak boleh dialokasikan dari 20 juta itu adalah belanja modal nih ya. Poin-poinnya ada peralatan dan mesin atau aset tetap untuk renovasi, peralatan dan lain-lain itu tidak boleh. Ya lebih dari 1 juta. Kalau kurangnya 1 juta boleh nggak boleh. Karena kan pasti kita membuat bahan makanan ya umpamakan itu pasti menggunakan alat dan mesin itu boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 1 juta. Kemudian honor kepanitiaan itu tidak boleh. Utilitas juga tidak boleh. Internet, honor dan konsumsi tim, gaji karyawan, transportasi luar dan dalam kota. Ini poin-poin penting yang tidak boleh dimasukkan pada saat membuat agaran diproposal. Nah, kita sering dengar ya MBKM gitu ya. MBKM itu artinya setiap kegiatan, setiap kegiatan yang dilakukan itu bisa nggak sih dikonversikan gitu ya. SKS-nya sangat bisa ya teman-teman. Jadi, teman-teman yang mengikuti kegiatan ini nanti bisa, ini kan kewirausahaan. Mungkin ada mata kuliah kewirausahaan di setiap prodi atau di prodi-nya nanti bisa ditanya ya. Itu bisa dikonversikan ke dalam SKS. Nah, rekomendasi SKS-nya adalah sebagai berikut. Ini nanti bisa dijadikan acuan untuk prodi-prodi untuk bisa mengkonversi kegiatan mahasiswa ke dalam SKS yang ada di kurikulum prodi-nya. Ini saya skip saja. Kemudian lampiran. Nah, lampiran apa sih yang harus dibuat? Seperti apa? Contohnya template-nya gitu ya. Kadang-kadang kita sering tanya template-nya mana gitu. Nah, kita langsung masuk ke fokus ke lampiran tiga. Karena kalau lampiran dua ini perguruan tinggi yang menyusun. Jadi, kita ke lampiran tiga saja. Yang diisi adalah yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini tadi sudah jelasin tentang model kanvas ya, teman-teman. Jadi, di sini harus dijelaskan secara detail tentang profil singkat usaha. Usahanya tentang apa? Bergeraknya di bidang apa? Kenapa sih membuat usaha itu untuk apa? Jadi, ada kategori usahanya, kondisi perkembangannya. Boleh dijelaskan, usaha ini berdiri di tahun 2000, umpamakan. Terus sekarang awalnya seperti apa? Sekarang menjadi berkembang apa menurut? Bagaimana itu? Silahkan dijelaskan. Itu masuk ke dalam perkembangan usaha. Kemudian, organisasi usahanya seperti apa? Jadi, ini lebih bersih tentang usaha teman-teman yang sedang dijalankan. Kemudian, ada deskripsi usaha. Tadi sudah ada empat poin ya. Ada Nobel Purpose itu kebermanfaatannya. Menjawab masalah-masalah yang ada di masyarakat. Contohnya tadi, orang tinggi gula. Gimana caranya supaya bisa menikmati makanan yang beredar di pasaran? Sebenarnya tinggi gula. Tapi kita membuatnya jadi rendah gula. Nah, itu boleh ya. Kemudian, konsumsi potensial. Tadi, masyarakatnya siapa sih penikmatnya? Karakternya seperti apa? Kemudian, potensi pasar. Harus dijelaskan juga nih. Jangan sampai produk yang kita buat itu tidak diminati di pasaran. Jadi, ada studinya juga. Kemudian, ada produknya. Silahkan produknya kan pasti sudah ada ya. Produknya itu dipoto, disertakan di dalam proposal ini. Kemudian, produk itu adalah menjawab permasalahan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Ini teman-teman, poin-poinnya. Kemudian, ada sumber daya. Tadi juga sudah dijelaskan ya. Sumber daya itu ada keahlian dari masing-masing anggota tim. Nah, misalkan tadi kan ada 3 sampai 5 orang. Sudah termasuk ketua di dalamnya. Nah, jadi si A kompetensinya apa nih? Keahliannya dia membuat produk, umpamakan. Si B membuat bisnis plannya. Atau mungkin si C, dia membuat keuangan. Pelaporan keuangan dan lain-lain itu bisa masuk ke situ. Jadi, nanti sesuai dengan teman-teman keahliannya di bidang apa. Jadi, dalam tim itu dibagi-bagi. Jangan semuanya bertumpuk pada satu orang. Dibagi-bagi pembagiannya dalam hal apa? Dalam hal membuat usaha ini. Kemudian, sumber daya fisik dan no fisik serta strategi pemasaran. Nah, strategi pemasarannya bagaimana nih? Oh iya, pemasaran saya mau melalui media sosial doang. Atau saya ada bekerja sama. Atau bagaimana itu silakan dijelaskan di sumber daya ini. Kemudian yang terakhir adalah rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Di sini menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan selama program dan rencana penggunaan anggaran. Rencana kegiatan yang disusun harus mengacu pada penjelasan pada bab dua deskripsi usaha. Jadi, di deskripsi usahanya seperti apa, jangan sampai berbeda. Jadi, umpamakan tadi kalau pembuatan kelopon itu kan berarti membutuhkan tepung beras ya. Kalau kayak gitu berarti di rencana kegiatan dan penggunaan anggaran itu ada tepung beras yang kita anggarkan. Jangan sampai membuat kelopon tapi dari ubi, umpamakan. Kalau memang ternyata membuatnya dari ubi, berarti anggarannya ada ubi di dalam situ. Jadi, harus nyambung antara yang mau dibuat dengan anggaran yang diusulkan. Kemudian legalitas, perizinan, sertifikasi, dan standarisasi itu boleh. Mungkin teman-teman ingin membuat izin usaha rumah tangga, ada usahanya itu boleh diajukan, dianggarkan di dalam situ. Karena 20 juta kayaknya cukup ya teman-teman. Tapi kalau untuk halal kayaknya kepengurusannya agak lama ya. Kalau untuk mengajukan misalkan sertifikat halal, label halal itu agak lama. Mungkin lebih ke usaha rumah tangga ya teman-teman. Kalau sedikit masukkan, kalau memang mau diajukan untuk perizinan. Ini rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Ini enggak perlu dimasukkan dulu ya teman-teman. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan nanti. Untuk teknis, gimana sih cara ngajuinnya, lewat mana, bagaimana, menghubungi siapa. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Ocha ya. Karena sekarang ini udah enggak nulis lagi paper ya. Tapi langsung di sistem ngetik gitu ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya mungkin teman-teman yang di sini yang itu serta itu yang pernah membuat atau yang pernah terlibat dalam program kreatif mahasiswa atau memang kemarin baru selesai ya PPK Ormawa itu membuat paper ya, membuat tulisan gitu ya. Membuat proposal plek-ketiplek harus ada apa aja poin-poinnya. Kalau sekarang ini langsung lebih enaknya itu karena langsung mengisi di sistem. Nah ya, apa sih yang harus diisi ya tadi? Ada tiga poin besar tadi ya teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena kita sudah setengah 12 ternyata ya teman-teman. Jadi, kita mungkin bisa lanjut saja untuk materi yang ketiga. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung bertanya di kolom chat. Dan sampai saat ini saya lihat belum ada yang bertanya. Jadi, saya lanjut saja untuk materi yang ketiga untuk Bu Oca menyampaikan materi yang ketiga terkait dengan bagaimana atau teknis pengajuan P2MW ini. Bu Oca sudah hadir di Zoom. Silakan kepada Bu Oca. Oh, lebih kurang ini saya minta maaf dulu kalau memang pada saat penyampaian terlalu cepat atau tidak jelas silakan ditanyakan di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Ibu Oca. Silakan Ibu Oca untuk memaparkan materinya. Bu Oca, sudah on belum nih Bu Oca? Sudah on ya? Saya biar afdol ya, sebagai naruh sumber saya sampaikan dulu sedikit TV tentang Bu Oca. Bu Oca ini merupakan kabiru kemahasiswaan dan alumni. Ini Bu Oca juga sudah tergabung di UMHT sejak 2011 sampai dengan saat ini dan Bu Oca terdaftar sebagai dosen di program studi kebidanan untuk jabatan akademiknya sudah lektor ya Bu Oca dan sudah sertifikasi dosen juga. Hiba-hiba banyak sekali yang sudah diikuti oleh Ibu Oca jadi sudah ngelotok sekali kalau ngomongin tentang MPKM sama Bu Oca ya. Jadi teman-teman kalau mau tanya tentang MPKM, Bu saya dikonversikan enggak sibuk ke SKS dan lain-lain bisa datang ke Biro kemahasiswaan dan alumni. Bisa ketemu saya Bu Idi atau Bu Oca langsung suhunya ya. Teman-teman, untuk mempersikat waktu silakan kepada Bu Oca untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nina. Jualannya sangat, marketnya sangat bagus sekali. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo? Halo, audiens bisa respon saya? Halo, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Oci ya atas responnya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Sudah jam 11.30. Selamat siang. Salam sehat untuk kita. Salam cuan, kata anak jaman sekarang. Dan salam entrepreneur untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan karena kita masih dalam suasana lebaran ya, gitu ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jika ada saya pribadi atau tim saya ya di Biro Kemahasiswaan yang mungkin disengaja atau tidak sengaja mengeluarkan kata-kata atau sikap yang kurang baik, mohon maaf diberikan yang sebesar-besarnya. Yang terhormat, disini ada Pak Hasan ya. Pak Hasan sebagai Ketua Lembaga Kewira Usaha UMHT. Terima kasih Bapak atas wakunya. Kemudian yang saya hormati juga para pembimbing, pembina. Kemudian ada juga Kaprodi, ada Sekrodi juga. Di lingkungan Universitas NH Tambin. Dan yang saya banggakan adalah calon entrepreneur masa depan. Mudah-mudahan kita yang ikut pada kegiatan hari ini, utamanya adalah mahasiswa, bisa mewujudkan 10 tahun ke depan datang ke UMHT dan menyampaikan bahwa saya sudah menjadi salah satu entrepreneur terbaik di Indonesia. Amin, amin ya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Baik teman-teman, dari materi satu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Widi, materi yang kedua itu adalah materi-materi yang penting. Tapi materi yang saya sampaikan juga tidak kalah penting. Karena kalau teman-teman sudah membuat proposal, sudah membuat rancangan, tapi tidak diusulkan, itu akan menjadi mubazir. Jadi mohon untuk tetap stay, tetap untuk menyimak, karena ada beberapa hal, tata cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang tahun lalu pernah mengikuti, ada hal yang berbeda yang diterapkan pada tahun ini. Yang pertama adalah kalau tahun sebelumnya yang boleh mengusulkan program KBMI, jadi dulu namanya KBMI dan sekarang bertransformasi menjadi B2MW. Tahun lalu KBMI hanya diperuntukkan untuk mahasiswa S1 yang sudah memiliki usaha minimal 6 bulan. Jadi kalau yang baru usaha, boleh enggak Bu, oh belum. Itu kita arahkan untuk mengikuti kegiatan PKMK. Tapi kalau untuk tahun ini, mahasiswa yang sudah memiliki prototipe, jadi Bu, usahanya ini saya belum jalan, tapi sudah siap untuk diproduksi masal. Sudah terbentuk, tapi masih dalam bentuk prototipe, Bu. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Jadi tahun ini peluangnya sangat besar. Kalau tahun lalu, mahasiswa banyak yang mundur, karena memang usahanya itu baru dalam persiapan. Tahun ini mohon dimaksimalkan untuk teman-teman. Kemudian pembeda lagi adalah kalau tahun sebelumnya itu tidak dikategorikan, teman-teman. Jadi teman-teman mau ngusulin kategori apa, kemudian mau berapa proposal, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau untuk tahun ini, seperti yang sudah disampaikan, ada kategori dan ada proporsi setiap kategori. Masing-masing setiap kategori maksimal 2, tetapi pengusulan maksimal sebuah perguruan tinggi itu hanya 6. Jadi misalnya dari 5 kategori itu kita mau ambil 5-5-nya, kemudian satunya ada yang 2 kategori. Intinya adalah 6 proposal yang boleh diusulkan. Kemudian, Bu, kalau sekiranya banyak peminatnya gimana? Hal yang berbeda pula yang dilakukan tahun ini bahwa harus ada yang namanya kompetisi. Kompetisi internal tingkat PT. Jadi nanti teman-teman yang sudah melakukan submit di dalam portal masing-masing, kemudian nanti akan kami nilai dan kami buktikan dalam bentuk berita acara. Nah, yang dianggap layak untuk mewakili UMHT itu akan kami submit, kami lanjutkan ke pusat. Jadi bukan berarti teman-teman melakukan submit, lalu proposalnya sudah masuk semua ke pusat. Enggak, proposalnya masuk dulu ke kami sebagai operator, kemudian kami nilai, lalu kami tentukan apakah layak atau tidak, yang layak kami lanjutkan untuk bisa di-submit ke sistem pusat. Nah, kemudian untuk pendaftaran. Kalau tahun lalu, tahun lalu mahasiswa mendaftar ke kami. Kami minta usahanya apa, pemimpinnya siapa, judulnya apa. Banyak hal yang harus kami tanyakan, kemudian kami lakukan pendaftaran. Nah, nanti feedbacknya mahasiswa akan mendapatkan user dan password. Nah, kemudian mahasiswa langsung masuk, isi semua item-item yang ada di dalam sistem. Nah, kalau sekarang sistemnya, jadi teman-teman silakan mendaftar. Mendaftar nanti di link yang akan kami share di kolom chat nanti. Atau sudah pernah belum ya saya share di grup-grup, nanti setelah ini kita share lagi di grup-grup ya, portal di mana mahasiswa bisa mendaftar. Jadi, mahasiswa bisa mendaftar mandiri, nggak perlu ngasih tahu kami. Nah, nanti kami tahunya adalah di sistem. Jadi, ada dua portal, portal untuk perguruan tinggi dan portal mahasiswa. Nah, mahasiswa yang mendaftar, nanti akan kami approval. Misalnya nih, misalnya bintang gitu ya, saya mau daftar bu, nggak usah bilang ke kami. Tapi nanti secara otomatis setelah melakukan submit itu akan, kami akan mendapatkan notifikasi. Dan kami akan approval permohonan akunnya bintang. Nah, setelah itu silakan bintang mengisi gitu ya, lalu melakukan submit. Nah, selanjutnya apa nih bu yang saya lakukan gitu? Tunggu, tunggu dulu, tunggu aja dulu sampai penutupan internal itu tanggal 28 Mei pukul 23.59. Nah, kalau teman-teman bilang gini, bu kan penutupannya kalau menurut edaran tanggal 5 Juni gitu. Betul, penutupan sampai tanggal 5 Juni, tapi ingat ada yang namanya seleksi internal. Ya, jadi kalau untuk tanggal 5 itu adalah keseluruhan. Artinya, proposal atau berkas yang harus dikirimkan perwakilan dari UMHT ke PT. Nah, sehingga kami membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu untuk melakukan penilaian. Kemudian hal yang berbeda juga adalah kita, kami gitu ya, sebagai apa namanya operator gitu ya, juga harus membuat proposal. Nah, jadi kami harus membuat proposal merangkum seluruh usaha-usaha yang diusulkan mahasiswa itu menjadi satu proposal utuh perguruan tinggi. Ya, kalau tahun lalu nggak perlu, mahasiswa aja yang bikin, kami hanya mengarahkan. Tapi kalau tahun ini, ya ada dua sisi ya, kontribusi dari perguruan tinggi itu benar-benar harus terlihat dan terimplementasi. Seperti itu ya, teman-teman, secara garis besar pengusulan kegiatan E2MW. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan share screen berkaitan dengan bagaimana sih, gitu ya, pendaftaran di dalam sistem, gitu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, baik. PPT ini saya ambil langsung dari tim P2MW 2022, ya, di mana sosialisasi ini sebetulnya sudah dilakukan H-2, kalau nggak salah ya, buha min-2 sebelum kita libur lebaran, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang ingin tahu lebih banyak lagi, gitu ya, dari narasumber-narasumber yang ada di Camp Digbut, silakan teman-teman buka YouTube, gitu ya. Sekarang sudah gampang banget diakses, gitu. Akan banyak sekali, apa namanya, pembahasan berkaitan dengan P2MW, gitu ya. Jadi, silakan diakses. Baik, nah ini outline-nya yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa sekarang akun itu bukan hanya operator saja yang memiliki, tetapi juga ada mahasiswa, ya. Jadi, kami operator harus melakukan registrasi akun dan mahasiswa juga harus melakukan registrasi akun. Nah, di mana sih, gitu ya, bu, gitu ya. Nah, ini di https, kesejahteraan.campigboot.go.id, garing P2MW. Nanti di chat akan kami share, kemudian nanti di grup saya akan coba share. Sehingga teman-teman tinggal tutul, tutul, gitu, tinggal masuk ke dalam untuk melakukan registrasi. Nah, prosedurnya agak panjang, nih, teman-teman, ya. Kalau dulu itu submit, abis itu selesai, nungguin pengumuman, berproses, laporan, selesai, gitu ya. Kalau sekarang, dimulai dari registrasi, ya, ini yang tadi saya sampaikan. Kita sama-sama registrasi, nih, teman-teman. Kami registrasi, ya, operator registrasi, teman-teman juga registrasi. Nah, kemudian, teman-teman registrasi akan kami approve akun teman-teman, ya. Nah, setelah di approve, barulah teman-teman silakan untuk mengisi, ya, atau melengkapi isian proposal, anggaran, dan ketua, anggota, dan serta timnya. Kemudian, mahasiswa, ya, setelah lengkap semua, dinyatakan lengkap, silakan teman-teman melakukan submit proposal untuk seleksi internal PT. Ya, jadi, tadi yang sudah disampaikan, kita nggak perlu pakai kertas-kertas lagi, ya. Udah sayang, pohon-pohon kita udah banyak ditebangi untuk bikin-bikin kertas. Nah, sekarang udah canggih semuanya, tinggal klak-klik, 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 masuk, gitu ya. Jadi, cukup di dalam sistem saja. Kemudian, proposal yang sudah masuk kepada kami, kami melakukan review proposal. Kemudian, kami akan juga review justifikasi anggaran oleh reviewer internal PT. Nah, kemudian, setelah itu, bukti reviewnya akan kami berikan, ya, dalam bentuk berita acara, ya, berita acara tentang kelolosan seleksi internal PT. Kemudian, setelah itu, barulah kami melengkapi proposal PT, ya. Jadi, nanti kami akan membuat proposal PT, dan kita mengirimkan semua berkas seleksi internal PT. Dan selanjutnya adalah, kita tinggal menunggu, ya. Tinggal berdoa, tahajud yang banyak, gitu ya. Solat sunnah yang banyak, semoga teman-teman bisa lolos, ya, untuk program P2MW ini. Nah, perlu di sini saya sampaikan, ya, untuk memberikan semangat kepada teman-teman, ya. Selain tadi juga, Pak Rektor juga sudah memberikan semangat, gitu ya, support, dukungan untuk kita semua, gitu. Di sini juga saya sampaikan bahwa kepada teman-teman, kita sudah dua kali, ya, meloloskan KBNI, ya, di tahun 2019 dan 2021, gitu ya. Nah, khusus untuk 2021 ini, sedikit saya cerita, ya, produknya itu sangat sederhana, teman-teman, ya. Produknya itu adalah Baksu Taichan, gitu. Baksu Taichan itu, ya, mungkin teman-teman, udah nggak aneh, bu, Baksu Taichan, gitu. Tapi kenapa dia bisa lolos? Karena dia mengambil sisi-sisi keunikan dari produknya dia ini, gitu. Di antaranya adalah, kalau kita ketahui yang namanya Baksu itu, pasti rata-rata dari apa? Dari daging sapi, gitu ya. Nah, tapi ini dia bikin dari ayam dengan kandungan. Dia membandingkan kandungan-kandungan ayam dengan sapi. Oh, ternyata kebutuhan kandungan ayam lebih baik, loh. Jadi, dia ambil dari sisi-sisi positif dari ayam, gitu, teman-teman, ya. Jadi, dia ambil dari sisi nutrisinya. Kemudian juga keunggulannya adalah dari hal level, gitu ya. Kalau yang udah-udah, ya, mungkin Baksu itu, ya, udah, pedas. Kita tinggal tambahin aja sambal sausnya, gitu. Tapi, tim ini membuat satu, apa ya, satu yang berbeda bahwa dia ada level, gitu ya. Level satu, level dua, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi, itu bisa lolos sampai waktu itu mereka mendapatkan 10 juta. Jadi, hal-hal yang sederhana aja teman-teman. Fikirkan, gitu ya. Terus kemudian kembangkan dengan menggunakan metode bisnis kanvas, gitu ya. Kalau bisnis kanvas itu sudah dibuat, ya, tadi sudah disampaikan oleh Bungina, ada 9 item yang harus dipenuhi, gitu. Itu akan enak banget ngelihat usahanya, akan kelihatan, ini usahanya targetnya siapa sih, sasarannya siapa sih, kemudian di mana sih ini mau dijual belikan, gitu. Nah, itu akan terlihat, gitu ya. Baik, kemudian ini registrasi akun operator, ya, ini untuk kami, saya lewatkan saja, saya langsung ke mahasiswa saja. Oke, nah ini untuk mahasiswa, ya. Untuk mahasiswa, teman-teman, sama, ya, ketik ini, HTTPS, ya, ketik, kemudian klik tombol masuk, ya. Nah, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ya, jadi ada email, ada password. Nah, bagi yang belum tahu nih emailnya apa ya, Bu, passwordnya apa, Bu, ya, langsung daftar, ya, tekan daftar di sini, ya. Nah, saya sampaikan, teman-teman, jangan salah klik, ya. Jadi, akun itu ada dua, admin PT dan mahasiswa. Jadi, nanti teman-teman pilih yang akun mahasiswa, gitu, ya. Ini tolong dicek lagi, gitu, karena ada dua pilihan. Kadang-kadang salah klak-klak tik, gitu, ya. Akhirnya mahasiswa nggak bisa daftar, Bu. Oh, ternyata yang diklik adalah sebagai admin, ya. Makanya nggak masuk-masuk. Jadi, untuk mahasiswa, nanti ada pilihannya, ambil yang masuk sebagai mahasiswa, gitu, ya. Nah, kemudian teman-teman melakukan registrasi, gitu, ya. Isikan identitas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah semua terisi, klik tombol daftar, ya. Teman-teman lihat di sini universitasnya apa, gitu, ya. Program studinya apa, NIM. Email, nah, email untuk kata Sandi ini tolong jangan sampai lupa, ya, teman-teman, gitu, ya. Jadi, email kata Sandi ini kalau udah dicantumkan di sini, di SS lagi, gitu, ya, untuk memastikan. Kadang sering juga, nih, mahasiswa dia yang bikin email, dia yang bikin kata Sandi, dia juga yang lupa. Terus tanya deh ke kami, kami bingung, gitu, ya. Yang bikin aja lupa, nggak tahu, apalagi kami yang tidak membuat, gitu. Jadi, tolong, ya, teman-teman, untuk email dan password ini sangat harus diperhatikan. Karena kalau tidak dapat diakses, ya, nggak bisa masuk, gitu, kan. Nah, kemudian tadi, ya, setelah teman-teman mendapatkan email dan password, kemudian teman-teman login, ya, dengan email dan password, nanti akan ada tampilan seperti ini, ya, ada dashboard, ada kelola pengajuan, ya. Nah, kemudian, teman-teman klik dulu yang dashboard, ya. Nah, dashboard ini teman-teman dapat mengetahui jumlah pendaftar. Jadi, ini pergiatannya itu benar-benar terbuka, gitu, ya. Jadi, teman-teman bisa tahu berapa sih peminat di kategori minuman makanan, misalnya. Teman-teman bisa lihat, gitu. Kemudian teman-teman juga bisa melihat, apa ya, namanya, kira-kira kelulusan atau potensi saya untuk lolos itu berapa persen, ya, itu bisa terlihat, gitu, dari jumlah peminat. Oh, peminatnya, misalnya ada 10, wah, tambah saya, berarti potensi untuk lolosnya kecil, nih, gitu. Nah, kalau teman-teman punya strategi, mungkin bisa usulkan kategori yang peminatnya lebih kecil, gitu, ya. Jadi, ini benar-benar sangat terbuka, gitu. Nah, ini untuk laman dashboard, ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman masuk ke kelola pengajuan, ya. Diklik di sini. Nah, diklik di sini, klik di sini, kemudian teman-teman klik tambah usulan, ya. Nah, klik tambah usulan itu akan muncul seperti ini, gitu ya. Ya, teman-teman silahkan berproses, judul bisnisnya apa, dosen pembimbingnya bagaimana. Nah, untuk dosen pembimbingnya masukkan NIDN dosennya, ya. Nanti secara otomatis itu akan, kalau memang benar, gitu, ya, NIDN-nya itu secara otomatis akan muncul nama dosennya, ya, nama universitasnya itu apa. Dan untuk pembimbing adalah dosen yang ada di lingkungan universitas MHTangrin. Ya, jadi saya ulangi adalah dosen perguruan tinggi UMHT. Nah, dosennya itu boleh nggak, Bu, misalnya saya kan FGIP, tapi boleh nggak saya dosennya yang ada di FKES? Boleh. Ya, intinya tidak ada pembatasan, oh, fakultas kesehatan dosennya harus fakultas kesehatan? Enggak. Jadi, yang menurut teman-teman enak diajak diskusi, udah dapat kemistrinya, gitu, silahkan tentukan maunya dosennya siapa. Tapi kalau teman-teman punya kendala, Bu, saya belum tahu nih pembimbing saya siapa, saya bingung. Nah, teman-teman nanti bisa datang ke kami, nanti kami akan carikan, ya, carikan sesuai dengan, apa namanya, usaha yang akan diusulkan, gitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman klik kategori, ini tinggal diklik aja, ya, nanti di sini akan muncul lima kategori usaha, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian, ya, kemudian, nah, teman-teman deskripsi, ya, mengisi tentang latar belakang, ya, sesuai dengan kriteria dan panduan yang telah ditetapkan pada bagian deskripsi, ya, di sini udah ada pertanyaannya sebenarnya walaupun teman-teman tidak membaca panduan lagi, gitu ya, untuk mengisi di sini, sudah ada bagaimana, ini menjelaskan secara detail tentang profil singkat usaha dan latar belakang, mengapa bisnis tersebut didirikan, ya, meliputi kategori usaha, kondisi perkembangan usaha saat ini, struktur organisasi usaha, dan sejarahnya seperti apa. Nah, satu kalimat ini adalah runtunan pertanyaan, teman-teman, ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini, bagaimana ini menjelaskan secara detail tentang profil singkat usaha, ini satu pertanyaan. Terus, latar belakangnya itu seperti apa, mengapa bisnis ini dibuat atau didirikan, pertanyaan berikutnya. Terus, meliputi kategori usahanya seperti apa, kondisi perkembangannya bagaimana, ya, jadi nanti urayanya itu adalah mengurai, ya, kalimat-kalimat yang ada di judul ini. Nah, ini secara nggak langsung, ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diminta dijawab di dalam kolom ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah diisi, ya, teman-teman mendeskripsikannya usaha, Nobel Purpose-nya itu seperti apa, ya, tujuan mulianya bagaimana, gitu. Itu, kalau yang tahun lalu tujuan mulianya itu adalah ingin memberikan makanan kekinian, ya, yang bahasa Taichan, ya, teman-teman. Ingin memberikan makanan kekinian yang nilai gizinya lebih tinggi dibandingkan makanan yang sebelumnya, gitu ya. Kemudian tujuan mulianya adalah, ya, karena waktu tahun lalu itu pandemiknya lagi parah, ya, ingin juga supaya bisa membiayai kuliah sendiri, gitu ya, sehingga tidak merepotkan orang tua, gitu, karena masa pandemik. Jadi, tujuan mulianya hanya dua, tapi memang dikembangkan dengan bahasa yang lebih baik lagi, gitu ya. Nah, ini 10 persen, ya, teman-teman, ya, proporsi penilainya. Nah, kemudian teman-teman mengisi juga konsumen potensialnya siapa. Nah, ini nilainya 30 persen, ya. Nah, ini tiga, tiga pernyataan ini harus diisi, ya, karakteristiknya, karakteristik calon konsumen potensialnya seperti apa, gitu ya. Nah, misalnya, oh, saya ceritanya yang sudah berjalan aja, ya, teman-teman, Baso Taichan, gitu. Potensial konsumennya itu dari kalangan anak-anak sampai orang tua, gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan kayak Baso Tusuk-Baso Tusuk itu kan nggak memandang anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semuanya mengemari. Nah, sehingga calon konsumennya pada saat itu adalah seluruh kalangan, gitu ya. Terus, problem atau masalah calon konsumen potensial. Nah, karena tahun lalu itu adalah program yang sudah berjalan enam bulan, gitu. Nah, sehingga mahasiswa ini sudah bisa, apa ya, namanya, mencantumkan, gitu ya. Karena memang mereka mengalami, gitu, problem yang dihadapi pada saat menghadapi kayaan, gitu. Problemnya pada saat itu adalah kemasan, gitu ya, teman-teman. Karena dia isinya cabai, gitu ya, cabai, gitu. Apalagi saus cabai, gitu. Apalagi level lima, gitu. Problemnya itu lebih ke kemasan. Kemasannya yang sambalnya tumpah, gitu. Sambalnya tumpah. Kemudian, karena waktu itu masih online, ya, dari pemesanan sampai pengiriman itu datangnya terlambat, gitu. Terlalu lama. Nah, itu komplain-komplain itu yang dicantumkan di dalam pengusulan KBMI pada saat itu. Nah, kemudian potensial pasarnya itu di mana, ya. Nah, potensial pasarnya itu misalnya, oh, saya mau di kampus, di pasar, di sekolahan, gitu ya. Kalau semua karakteristik bisa menikmati makanan yang, atau produk yang kita buat, gitu. Berarti, ya, potensial pasarnya itu sangat luas, teman-teman, ya. Bisa di sekolah, bisa di pasar, bisa di mana, tempat nongkrong mungkin, bisa di kampus, bisa di mana aja, gitu ya. Jadi, nanti teman-teman sesuaikan dengan usaha yang akan dibuat. Nah, kemudian produk, ya, disertai foto produk, nah, 30%. Nah, tadi yang sudah disampaikan, ya, bahwa kalaupun memang teman-teman belum, ya, melaksanakan program ini, gitu ya, menjadi wira usaha, baru dalam bentuk prototipe, tapi sudah ada produknya, gitu ya. Produknya itu di foto, teman-teman, ya. Di foto dari depan, dari kanan, kiri, atas, bawah, yang bagus lah. Saya yakin, teman-teman, kalau untuk namanya foto-memfoto itu, angle-angglenya udah pinter lah, ngambil dari mana supaya lebih terlihat cantik, gitu ya, lebih terlihat menarik, gitu ya. Nah, kemudian, teman-teman, disini juga harus mengisi keunikan dan diferensiasi, ya, produk keunikannya apa, gitu. Nah, kalau tadi, yang bahas utai-chan, gitu ya, keunikannya dari sisi sambalnya, gitu. Yang kedua, dari sisi keunikannya itu adalah dari sisi nutrisi dan level sambalnya, gitu. Nah, itu di, apa namanya, dicantumkan, ya, diketik di dalam sistem. Kemudian, permasalahan dari kebutuhan konsumen, ya, permasalahannya apa, silahkan dibuat, gitu ya. Kemudian, sumber daya, ini 30%, ya, yang pertama, keahlian masing-masing anggota. Nah, teman-teman tulis di sini, ketik keahlian masing-masing anggota. Anggotanya misalnya ada tiga, ketuanya satu, berarti ada empat orang. Nah, setiap orang itu harus dicantumkan apa sih keahliannya. Misalnya, X, keahliannya marketing, membuat flyer, misalnya. Kemudian, si B, gitu ya, membuat sediaan. Yang sisi itu keahliannya, apa lagi ya, misalnya, apa ya, keahlian. Kita jangan makanan lagi deh, misalnya produksi, gitu ya. Misalnya produksi, oh, misalnya produksi keahliannya dalam digitalisasi, misalnya. Jadi, kalau anggota dan ketuanya ada lima orang, harus lima-limanya dicantumkan apa sih keahlian masing-masingnya. Kemudian, sumber daya fisik dan non-fisik, serta strategi pemasaran produk, ya. Nah, ini harus jelas, teman-teman, pakai apa. Misalnya, kalau, oh, bu, saya pakai IG aja. Nah, kalau memang sudah ada IG-nya, gitu ya, teman-teman cantumkan, gitu ya, di SS aja, gitu. Lamanya tuh apa, supaya nanti bisa diakses. Atau, bu, saya masih di story WA, itu di SS aja, itu sebagai lampiran bukti, sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melaksanakan itu, ya. Jadi, pokoknya semua strategi pemasaran produk itu, kalau bisa, terdokumentasi, ya. Oh, bu, kita pemasarannya di grup keluarga, terus gimana, bu, dokumentasinya? Ya udah, di SS aja tuh WA, di dalam grup keluarga, gitu ya. Ya, kemudian, keuangan usaha, ya. Nah, ini tadi berkaitan dengan keuangan, tadi juga udah disampaikan hal-hal yang boleh, hal-hal yang nggak boleh, ini tolong betul-betul diperhatikan, ya. Jangan sampai nanti pendanaannya sangat kecil, gitu ya, karena memang justifikasinya nggak masuk di akal, bahkan tidak lolos, karena memang tidak masuk di akal, ya. Nah, ini untuk sumber dana, lumayan nih, teman-teman, ya. Proporsi penilaiannya adalah 30%. Nah, kemudian penutup, gitu ya, sampaikan kata penutup, ya, buat pointer atau penomoran sesuai dengan kriteria pada deskripsi atau panduan agar mudah dalam penilaian proposal. Jadi, teman-teman, di sini silahkan kata penutupnya apa, ya, ya. Apa namanya, sesuai dengan kriteria panduan, ya, penutupnya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir, ya, teman-teman, uploadlah, ya, apa yang perlu di-upload. Yang pertama, bisnis model kanvasnya, ya. Jadi, teman-teman bikin 9 kriteria bisnis model kanvas yang sudah disebutkan tadi, ya. Ini dalam bentuk PDF, boleh dalam bentuk keypad, PNG, gitu ya. Kemudian ada lembar pengesahan, ya. Nah, lembar pengesahannya gimana, Bu, formatnya? Semua udah ada di dalam panduan, gitu ya. Jadi, teman-teman tuh udah enak banget, gitu. Pokoknya modalnya baca aja deh, baca, pahami, udah. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan, bukan biasanya, ya, selalu bahkan, ya, selalu pertanyaan-pertanyaan mahasiswa itu pasti ada di dalam panduan, gitu ya. Bu, ini gimana fontnya, ini gimana, Bu, itu semua ada di panduan. Tapi kalau di panduan, Bu, di panduan itu nggak ada kriteria fontnya, Bu, nggak ada kriteria size-nya, Bu, ya, berarti bebas, gitu, ya. Nah, yang harus dipatuhi itu yang tercantum. Nah, kalau memang di dalam itu tidak tercantum bagaimana margin-nya, bagaimana size-nya, ya, berarti normal-normal saja, ukuran biasa saja pada saat kita membuat proposal, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, teman-teman, sebentar ini kok nggak jelas, ya. Ya, teman-teman melakukan pengajuan, ya, pengajuan proposal setelah diisi, ya. Nah, di sini setelah teman-teman tadi submit, nah, di sini ada tombol, ya, ada enam tombol. Nah, kalau tombol yang pakai mata ini kalau ngintip-ngintip, gitu ya, mau lihat lagi tuh proposal yang udah dikirim benar nggak, ya, gitu. Jadi, kemudian kalau ini, ya, kayak uang, teman-teman mau lihat kelola keuangan, kemudian di sini adalah kelola tim, ya, ini yang kemudian hapus, kalau ingin, ah, kayaknya proposalnya mau saya hapus deh. Nah, udah hapus, kemudian ada submit, ya. Jadi, di dalam, apa namanya, registrasi berikutnya, gitu ya, hal yang harus dilakukan berikutnya, ini ada lima, lima, apa namanya, lima tombol yang harus diperhatikan. Nah, kita masuk di sini, ya, teman-teman. Kemudian, kelola tim, ya, kalau tadi kan kelola isi, ya, nah, sekarang kelola tim, teman-teman, silakan klik tambahkan kelompok, ya, di sini, ya, dengan cara klik tambahkan anggota, gitu ya, klik. Kemudian nanti tinggal diisi. Nah, ini diisi, nih, ya, universitasnya apa, prodinya di mana, name-nya berapa, nama, email, password, gitu ya, asal provinsinya, di mana, kemudian simpan, gitu. Ya, ini untuk melengkapi, jadi kalau anggotanya ada empat, ya, berarti empat kali, gitu ya. Nah, kemudian, teman-teman masuk di kelola anggaran. Nah, di kelola anggaran, ya, pilih kategori anggaran, kemudian klik tombol warna hijau. Nah, kalau yang dulu kita bikin di Excel, gitu ya, kita bikin di Excel, kira-kira apa aja sih, ya, yang diperlukan, gitu. Nah, kalau sekarang sistem itu udah tinggal klik, teman-teman udah klik. Misalnya, saya mau dana untuk pengembangan pasar dan seluruh distribusi, misalnya, nanti akan muncul, nih, ya, akan ada muncul kolom-kolom yang teman-teman harus diisi, kebutuhannya berapa, nominalnya berapa, gitu ya. Kemudian, kita masuk di rencana kegiatan dan penggunaan anggaran, ya, di sini. Silahkan teman-teman isikan bagian kegiatan, ya, jenis barang, kuantitasnya apa, harga satuannya berapa, target capaian, dan penanggung jawabnya siapa. Jadi, ini silahkan diisi, ya, kemudian klik ini, gitu ya. Jadi, semuanya udah pakai sistem, nih, teman-teman. Jadi, udah enak. Nah, kemudian apabila semua isian sudah yakin, maka langkah terakhir melakukan klik tombol submit, gitu ya. Maka proposal akan masuk ke operator PT untuk diproses lebih lanjut. Jadi, kalau setelah rangkaian dari awal sampai akhir sudah dilakukan, teman-teman, silakan melakukan, mengklik tombol submit. Nah, tombol submit ini, itu akan masuk ke dalam operator kami. Jadi, masuk ke kami. Nah, kemudian kami akan melakukan, apa namanya, review, ya. Melakukan review terhadap usaha yang diusulkan. Nah, proposal yang sudah di-submit, nah, ini paling penting, ya, Proposal yang sudah di-submit tidak bisa diubah kembali, ya, dengan alasan apapun. Jadi, udah enggak ada toleransi, ya, karena semua ini adalah sistem. Gitu, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman, ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan saya berharap kuota 6 atau proposal 6 yang diberikan untuk perguruan tinggi bisa kita maksimalkan. Kita bisa ramai lagi, nih, memeriahkan kegiatan festival expo, ya, kewirausahaan. Kalau tahun lalu itu kita ikut pada program expo di Malang, ya. Di Malang, berapa hari waktu itu? Empat hari, ya, Gunina. Kalau enggak salah, ya. Tiga, empat hari, gitu, ya. Kita melakukan expo, jadi seluruh mahasiswa yang hebat-hebat, gitu, ya, entrepreneur masa depan itu dipumpulkan, melakukan expo di dalam satu tempat, gitu, ya, selama tiga hari, empat hari. Dan kalau tidak berubah, ya, berdasarkan hasil, apa ya, namanya, diskusi tahun lalu, tahun ini akan dilaksanakan expo kembali di Malang, ya. Tetapi kampusnya masih, masih, apa ya, masih di-skip. Kalau kemarin itu di, kampus apa, Gunina? Kemarin itu? Brawijaya. Brawijaya, ya. Nah, kalau yang tahun ini kita tinggal menunggu, ya, kampusnya mana aja. Ada beberapa kampus yang mengusulkan diri, tapi kita belum tahu fix-nya di mana, ya. Jadi, teman-teman, saya ajak kalau mau jalan-jalan, ya, kalau mau sekalian belajar sambil jalan-jalan tanpa mengeluarkan biaya, karena semuanya sudah di-support, ya, dari UMHT dan juga dari KEMDIKUT, gitu ya, silakan usulkan kegiatan P2MW ini, gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Oca. Terima kasih, Bu Oca, atas paparannya. Teknis sekali, ya, sampai mudah-mudahan sampai dengan sebelum tanggal 28, ya, sudah bisa memaksimalkan sejumlah enam proposal. Yuk, teman-teman, tetap semangat, ya, apa namanya, proses untuk upload, apa namanya, P2MB ini tidak seperti hibah yang lain, tidak harus membuat proposal, jadi harus langsung, ya, mengisi di sistem. Jadi, apa yang ditanyakan, itu yang dijawab. Saya lihat juga ada beberapa mahasiswa yang sudah chat ke kami, ke Biroke Mahasiswaan, ada beberapa yang sudah mempunyai usaha, ya, ajukan segera, gitu ya. Baik, teman-teman, saya hanya mengingatkan, Bapak, Ibu, dan mahasiswa, untuk mengisi link presensi, ya, yang sudah kami post di kolom chat. Saya lihat di kolom chat belum ada pertanyaan, mungkin apa yang disampaikan oleh para narasumber itu sudah jelas sekali, gitu ya. Jangan sampai, saya mengingatkan kembali, jangan sampai sudah di mepet-mepet waktu itu bertanya, gitu ya, karena akan sulit sekali. Karena biasanya kalau sudah mepet waktu, itu, apa namanya, kita mau buka ataupun mau input itu agak susah. Jadi, teman-teman, jangan sampai mepet waktu. Oh, ya, di sini saya perkenalkan juga ada Mas Fajar. Mas Fajar ini penerima lolos hibah KBMI, tahun berapa, ya, Bu Oca, ya? 2019 dan KMI Expo-nya di Batam, ya, kalau saya tidak salah, ya, Bu Oca, ya. Ada Mas Fajar? Halo, Mas Fajar. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Iya, ini Mas Fajar, nih. Apa namanya, mudah-mudahan teman-teman, apa namanya, bisa berbelajar, kemudian, barangkali mungkin KBMI itu seperti apa, ya, karena ini sudah bertransformasi menjadi P2MW, gitu, ya. Kalau ingin sharing-sharing, di sini, Mas Fajar, ya. Mas Fajar, mudah-mudahan teman-teman di FEB, ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, apa namanya, banyak yang mengajukan untuk P2MW, ya, Mas Fajar, ya. Nanti kalau ada teman-teman mahasiswa yang bertanya, di, apa ya, di rangkul, di rangkul dan di, apa, di arahkan. Mohon bantuannya. Insya Allah siap bantu support juga. Ya, terima kasih, Mas Fajar. Ini yang punya aplikasi Crowback, ya. Saingannya Gojek. Baik, ada yang bertanya kira-kira, Mbak Mas Fajar? Atau mau resen, silakan. Dan materi sudah kami posting juga. Nanti untuk yang, apa namanya, yang sudah mengisi link absensi, akan kami berikan sertifikat dan akan kami kirimkan via email masing-masing. Oke, teman-teman mahasiswa. Silakan. Oke. Yang dari Fakultas Ekonomi Bisnis ada? Jangan sampai enggak mengajukan, ya. Ini karena jurusannya sesuai, ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ayo buktikan. Ada Mas Tasli, ya, kalau saya enggak salah. Saya dapat info dari Pak Hasan ini. Oke. 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 Baik, wila tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan cukup jelas. Biro kemahasiswaan, sudah tahu ya, nanti kalau misalkan ada yang mungkin ingin ditanyakan, bisa hubungi kami. Baik, saya akhiri acara sesi untuk paparan dan tanya-jawab. Dengan demikian, selesai sudah acara, apa namanya, sosialisasi P2MW dengan tema Entrepreneur Are Made Not Born, ya. Dengan kesimpulan melakukan pembinaan motivasi dan menumbuh kembangkan wirausaha kepada mahasiswa. Ini sesuai dengan visi dan misi dari Universitas Muhammad Tusi Tamrin, ya. Kemudian, kita ikut support yuk sama negara kita sendiri. Mudah-mudahan Indonesia tidak menjadi negara yang paling bawah, ya, untuk supporting menjadi seorang entrepreneur, ya. Semangat, sikap kemampuan seorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh benefit yang lebih baik lagi dengan menjadi seorang entrepreneur. Baik, saya akhiri dengan pantun, ya. Makan malam bersama-sama, suasananya nikmat rasa. Jadilah kamu wirausaha supaya bisa serap tenaga kerja. Ini sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Ya, kemudian, ibu kota namanya Jakarta. Kota Palawan namanya Surabaya. Jika di negara Republik ini banyak pengusaha, maka negara Indonesia akan berdaya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Siapapun kita, dimanapun berada, sehat dan menjaga kesehatan harus ditamakan. Saya atas nama seluruh Panitia Sosialisasi P2MW hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, mahasiswa, dan para hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.